Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar pagi. Nah pemirsa di segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan bergabung dengan Faraman Hila dari TV One Biro Surabaya dan juga Nofri Avandi dari TV One Biro Medan. Kita akan mendengarkan informasi menarik dari Surabaya terlebih dahulu. Selamat pagi Faraman Hila. Ada informasi menarik apa dari Surabaya hari ini? Ya selamat pagi Nadila dan juga pemirsa. Ada dua informasi dari wilayah Jawa Timur. Informasi pertama pemirsa truk mengangkut belasan penumpang rombongan wisata terguling di Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya satu orang alami patah tulang. Kecelakaan tunggal ini terjadi di jalan lintas selatan Desa Bagu, kejamatan Pasirian, Lumajang. Truk membawa lebih dari 10 orang. Saat kejadian, truk melaju dari arah selatan usai berwisata lebaran ketupat di pantai selatan Lumajang. Sopir truk tiba-tiba kehilangan kendali hingga akhirnya truk terguling. Seluruh penumpang selamat dan hanya satu orang yang terluka hingga patah tulang. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, sementara penumpang lain yang selamat kembali ke rumah masing-masing. Jalur lintas selatan Lumajang sempat mengalami kemacetan saat proses evakuasi truk. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa sebuah bus mengangkut 34 penumpang terbakar di tol Jombang, Mojokerto, Jawa Timur. Besarnya kobaran api ini membuat kondisi bus ludes terbakar. Kobaran api disertai asap hitam membumbung tinggi saat sebuah bus yang ditumpangi 34 penumpang. Terbakar hebat di jalur A, ruas tol Jombang, Mojokerto, km 706, Jawa Timur. Pada Rabu pagi sekitar pukul 5.50, waktu Indonesia Barat. Disebutkan bus nas tersebut awalnya melaju dari Bandung menuju Denpasar, di lajur kiri atau jalur lambat. Saat memasuki kilometer 705A, kendaraan mengalami pecah ban kanan belakangnya membuat pelek bergesekan dengan beton jalan. Gesekan itu menimbulkan percikan api hingga berujung terbakarnya bus tersebut. Petugas pemadam lantas bergegas memadamkan api ke seluruh badan bus. Selama proses pemadaman, kondisi jalur terdampak sempat tersendat hingga 3 km. Terjadi kelataan sebuah bus terbakar di KM 705. Jadi bus PO Pahala Kencana dari arah barat menuju ke timur, dari Bandung menuju ke Denpasar, kesampainya di KM 705 mengalami pecah ban belakang sebelah kanan, di mana kabar tersebut menimbulkan pecah ban api, gesekan dengan beton yang menyebabkan bus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Tercatat sebanyak 34 penumpang dan 4 kru berhasil dievakuasi sebelum api membakar bus naas tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa demikian kabar pilihan dari wilayah Jawa Timur. Saya kembalikan ke Nadila di studio.